Intro Selamat pagi peran ini disini menampun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Juga mengagetkan begitu kan Jokowi soal tenaga asing di IKN ya Tak masalah agar kualitasnya baik tak seperti SDN Press ya Apakah ini merupakan penghinaan begitu ya kepada rakyat kita sendiri begitu ya Ya apakah sebenarnya ini akan menjadi satu catatan penting bahwa ya Apa namanya mengumpulkan tenaga asing disitu apakah memberikan jaminan bahwa IKN itu akan maju atau apa begitu ya Tetapi kita lihat saja begitu Pak Jokowi saja sudah tidak percaya lagi kepada rakyatnya begitu kan Ya rakyat jangan berharap lebih begitu kan begitu logika kita begitu kan Kalau sudah dikatakan tidak apa namanya agar kualitasnya baik tak seperti SDN Press Apakah ini penghinaan luar biasa kepada kita begitu kan Tetapi mari kita baca banyak sekali pro dan kontra begitu ya seperti ini Ini ya dari netizen begitu ya Jokowi soal tenaga asing di IKN tak menjadi masalah katanya begitu ya Import terus ya tenaga asing ya Agar kualitasnya baik tak seperti SDN Press ya Impress ya Ini ini banyak sekali begitu ya Sekalian ya Menteri Pejabat Calon 1 ya Direksi BUMN ambil dari orang asing aja Agar kualitasnya baik tak seperti ya Kalau nulis jelek ntar marah Benar sekali begitu bagaimana jadinya begitu kan Ini kan merupakan sebuah penghinaan luar biasa begitu kan SDN Press kan produk pemerintah ya Berarti kan pemerintah bikin program pendidikan sekolah dasar yang kualitasnya gak baik buat rakyatnya sendiri begitu kan Kalau tahun-tahun 1990-an mungkin tahu bagaimana pembangunan begitu kan Sekolah dasar Impress disitu begitu kan Di desa-desa masih menggunakan hal seperti itu begitu kan Tetapi kok baik disitu Memberikan apa namanya Lulusan-lulusannya bisa menjadi insinyur sana Bisa menjadi profesor Menjadi bisa jadi dokter dan sebagainya begitu kan Seolah-olah ada penghinaan luar biasa disitu begitu Ini Emang dalam negeri tidak punya SDN yang bisa membuat bangunan high quality Ya saya yakin Banyak tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Makanya ekonomi ya stagnan Karena duit dari keluar oleh TKA Apa maksudnya begitu ya Ini Bahkan maksudnya Kalau dikerjakan dengan orang Indonesia Kualitas S seperti SDN Press ya Ini sama saja menghina intelektual orang Indonesia Ya makanya saya ketikakan tadi Apakah ini ada penghinaan begitu ya Kepada rakyat kita sendiri begitu Padahal dari pajak orang Indonesia IKN dibangun Dari suara orang Indonesia Jokowi bisa jadi presiden Dan Jokowi digaji dari pajak orang Indonesia Kok tahu-taunya setelah lengser Pak Jokowi bisa mengatakan seperti itu Begitu ya Meremehkan tenaga kerja Indonesia gimana itu Padahal rakyat ini butuh pekerjaan Ya sekalian saja diimpor tenaga asing sana sini Begitu ya Emang tidak punya kemampuan ya Masyarakat Indonesia kalau seperti ini Begitu kan Seolah-olah ini ada penghinaan luar biasa Begitu Kalau dulu mungkin tenaga ahli konstruksi ya Mekanikal ya elektoral Bangsa ini masih terbatas dan belum tersertifikasi ya Ini bahkan sekalipun kita sewa ekspresiden ORPM nih Alangkah banyaknya orang berkualitas di Indonesia Kenapa harus pakai tenaga asing Kan parah ya Ya begitulah logika para pemimpin hari ini Begitu kan ya Semuanya tenaga asing Begitu ya Di satu sisi Sedangkan rakyat sendiri Jadikan apa Dijadikan apa disitu Begitu ya Paling kulibangunan ya Terus kemudian Apa namanya Angkat-angkat Apa namanya Pasir dan sebagainya Begitu ya Sedangkan ya Pekerja asing gimana Begitu kualitas di Indonesia Apakah gajinya lebih gede Begitu kan ya Ini Banyak sekali pro dan kontra Begitu ya Aneh ya Seorang pemimpin ya negara Kok terkesan meremehkan Kemampuan anak bangsanya Pemimpin apa itu Ini kritikan-kritikan luar biasa Begitu Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini ya Beritanya ini agak menarik Begitu kan Jokowi soal tenaga asing DKN tak masalah Agar kualitasnya baik Tak seperti SD Impress ya Ya Kualitasnya gimana Begitu ya Ya menurut saya pribadi Sama aja Begitu kan Seolah-olah Pak Jokowi ini Meremehkan karya Anak bangsa itu sendiri Begitu kan ya Apalagi Ya Apalagi melihat dari situasi Dan kondisi kita Bahwa ya Dari Dari pembangunan sejak dulu Tahun 1992 Begitu kan ya Dari SD Impress saja Begitu ya Melahirkan profesor Doktor Ya Bahkan yang lain Begitu kan ya Ini nih kemudian Kenapa Pak Jokowi bisa Mengatakan seperti itu Kan aneh Begitu ya Bahkan Dari Kompas TV Mengko Bidang Kemariteman Dan Investasi Duhut Bin Sarpaidan Menyatakan Akan menggunakan tenaga asing Untuk mengawasi proyek Pembangunan IKN Ya Ya mungkin tenaga asingnya Enak Begitu ya Mengawasi sana sini Begitu ya Sedangkan ya Tenaga lokal saja Begitu ya Angkat besi Ya Angkat pasir Begitu ya Kuli bangunan Ya Disitu Begitu ya Bagaimana Masih banyak sebenarnya Para profesor Para dokter Begitu lulusan Lulusan dari luar negeri Disitu Begitu ya Untuk bisa diletakkan Disitu Begitu kan Arsitek-arsitek Yang handal disitu Bisa diletakkan Disitu Begitu kan Bahkan Presiden Jokowi Menyatakan penggunaan Tenaga asing Itu untuk meningkatkan Kualitas proyek DKN Iya Tahu Begitu ya Tetapi di satu si Kita lihat saja Bagaimana profesor-fesor Arsitek yang sekarang ini Begitu kan Mengapa tidak Dimanfaatkan juga disitu Begitu Bahkan Presiden Jokowi Tidak mempermasalahkan Soal penggunakan Tenaga asing Di proyek DKN Menurut Presiden Penggunaan tenaga asing Sudah dibahas Dirapat ya Jokowi menegaskan Jumlah tenaga asing Ya Yang digunakan Tidak banyak Mereka bertugas Mengarahkan Mengontrol Ya ini Tugasnya tenaga asing Begitu ya Jumlah tenaga asing Yang digunakan Tidak banyak Mungkin berapa Begitu ya 50 100 Atau berapa Begitu ya Mereka bertugas Mengarahkan Mengontrol Dan mengawasi Agar hasil proyek Berkualitas Ya kalau cuma Mengawasi Begitu ya Mengontrol Ya mengawasi Begitu kan Mengarahkan Membuat SOP Dan sebagainya Begitu kan Sedangkan warga Masyarakat itu sendiri Gimana Begitu kan Ini kan kebalik Begitu Seharusnya yang menjadi Kontrol Mengawas Mengarahkan Itu adalah Profesor-profesor Yang ada di Indonesia Di situ Begitu Tenaga asing Bolehlah bekerja di situ Dengan tenaga lokal di situ Begitu kan Kan begitu logika kita Begitu Bahkan Presiden juga Menolak anggapan Ya penggunaan tenaga kerja asing Untuk menarik investor Ke IKN Ya Kita lihat saja Bagaimana perkembangan Apa namanya IKN ini Begitu ya Orang melihat bahwa IKN ini bisa dibatalkan Begitu Katanya begitu ya Dengan Apa namanya Undang-undang yang ada Begitu Tapi kita lihat saja Kalau IKN sudah berjalan Tidak mungkin itu dibatalkan Begitu Tapi kita lihat saja Bagaimana proyek nanti Begitu ya Jadi saya rasa Boleh membangun IKN Dimanapun Itu boleh-boleh aja Tetapi bukan Tahun ini Atau sekarang Begitu kan Karena dampak ekonomi Yang ada di Indonesia itu sendiri Masih kacau Begitu Itu yang harus kita Berhitungkan kembali Kira-kira seperti itu Begitu ya Mungkin itu yang kami Sampaikan ya Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa di subscribe Jalutup Hodari Podcast Rakyat ini Ok Jangan lupai Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like